Intro Hai adek-adek, hari ini mari kita selesaikan sebuah soal tentang vektor dimana diketahui suatu vektor S adalah men 2 koma maaf, men 2, 1, 2 dan yang ditanyakan adalah gambar vektor S pada ruang dimensi 3 sekarang mari kita jawab karena disini ada 3 titik X, Y, dan Z maka kita gambarkan ke dalam titik sumbu koordinat pada ruang dimensi 3 seperti ini disini sumbu X, disini sumbu Y, dan disini sumbu Z yang pertama-tama kita cari terlebih dahulu X-nya adalah men 2 berarti karena dia negatif berarti X-nya ada disini yaitu negatif 2 kita bulatkan posisinya disini kemudian Y-nya ada 1 berarti disini Y-nya nah sekarang kita buat garis dari titik dari titik X sama dengan min 2 sejajar dengan sumbu Y sebanyak sebanyak kalau tidak sembarang saja nah seperti ini garis putus-putus kemudian kita hubungkan dengan garis garis yang sejajar dengan sumbu X melalui titik Y sama dengan 1 nah seperti ini kita buat garis titik maaf putus-putus seperti pada titik X sama dengan min 2 nah seperti ini kurang lebihnya nah diperoleh titik perpotongannya adalah disini ini anggap saja titik key kemudian dari titik key kita lihat disini Z nya adalah bernilai 2 maka ada di sebelah sini ini titik 2 nya dari titik key kita buat garis sejajar dengan sumbu Z kita buat sejajar sumbu Z sebanyak 2 satuan dan arahnya adalah ke atas kenapa? karena dia bernilai positif nah kalau sudah ketemu disini adalah posisi dari vektor S jika digambarkan seperti ini nah seperti ini kurang lebihnya adalah seperti ini ini adalah vektor S nah itu tadi adek-adek gambar vektor S min 2 1 2 pada ruang dimensi 3 seperti ini jadi pertama-tama kalian tarik terlebih dahulu titik X sama dengan min 2 kemudian kalian buat garis sejajar sumbu Y kemudian yang kedua kita cari titik Y nya adalah Y sama dengan 1 dari Y sama dengan 1 kita buat garis sejajar sumbu kemudian ketemu titik perpotongan dari G dari G kita buat garis sejajar sumbu Z karena Z nya bernilai 2 maka arahnya ke atas sebesar 2 satuan dan inilah yang disebut dengan posisi vektor S itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati